Halo semua, balik lagi di channel sinopsis gaming. Di video kali ini saya bakal coba jelasin tentang sistem korps di updatean yang baru ya. Bahwa di updatean yang baru ini menjelaskan, damage yang kita keluarkan atau damage yang kita terima itu dari BP atau dari CP. Nah ini tuh sebenernya kayak yang lama ya, sebenernya ini gak usah dijelasin gitu di updatean yang baru ini tuh. Karena gak penting gitu ya, soalnya semua orang udah tau gitu tentang sistem damage yang ada di perang korps ini ya, atau di perang legend. Mungkin ada yang gak tau juga sih, mungkin pasti ada yang gak tau. Dan disini bakal saya coba jelasin ya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe terlebih dahulu. Dan jika kalian menyukai video ini, kalian bisa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Oke, langsung kita jelasin aja ya tentang perang korps di updatean yang baru ini. Yang pertama kan dijelaskan bahwa damage yang kita keluarkan atau damage yang kita terima itu dari CP atau dari BP. Nah, disini akan saya jelaskan ya tentang CP atau BP ini. CP dan BP ini sama aja ya, ini tuh combat power ataupun battle power. Dan CP ini tuh maksudnya ini akumulasi angka dari equipment, dari flower fiery, dari skill, dari crystal, dan lain-lain. Dan itu tuh semua stat atau poin-poinnya itu dikumpulin, diakumulasikan, menjadi BP atau CP. Nah, disitu kalian harusnya udah paham ya untuk penjelasannya. Jadi, CP ini ya kumpulan dari flower fiery, equipment, crystal, dan lain-lain. Itu intinya ya. Sebenernya ini sama aja kayak yang kemarin. Dan ini tuh gak perlu sebenernya, gak perlu dijelasin di updatean baru gitu. Ngapain ya? Harusnya ini penjelasannya ini lebih baik disimpan di fitur sistem korpsnya. Jadi, orang-orang lebih tau gitu. Oh, jadi sistem damage-nya itu dari CP ya? Oh, jadi sistem damage-nya itu dari BP ya? Nah, harusnya disimpan di fitur korpsnya. Dibandingkan harus disimpan di updatean yang baru atau penjelasan di updatean baru. Itu salah banget ya. Game ini masih banyak kesalahannya ya. Gak ada penjelasan tentang atribut ya. Atribut yang sangat penting biar orang-orang tau gitu. Bagaimana cara nge-build yang benar dan mana yang harus kita pake gitu. Atribut mana yang harus kita pake. Nah, itu tuh sebenernya penting ya untuk penjelasan-penjelasan di dalam game tuh. Tapi ya game ini tuh kayak kurang siap gitu untuk dirilis. Oke, kita lanjutin lagi ya tentang yang sistem perang korps ini. Nah, jadi ya sebenernya sama aja gitu. Damage yang dikeluarkan dari CP ataupun BP. Nah, itu tuh maksudnya ini saat kita mengeluarkan damage ke musuh atau ke monster. Yang berpengaruh ke damage kita itu, Damage basic attack. Kemudian, damage skill. Kemudian dari bonus atribut status kita. Dan yang terakhir dari power fiery kita. Nah, keempat hal itu yang sangat penting ya. Itu tuh yang keluarnya itu ya itu gitu. Jadi, kalian jangan fokus di gede BP-nya gitu. Percuma kalau kalian BP-nya gede. Tapi, kalian menggunakan flower fiery atau stat yang salah. Itu percuma juga ya. Soalnya kalau kalian menggunakan flower fiery yang salah. Kalian itu malah bisa menurunkan DM kalian. Ataupun DMG kalian stuck gitu. Gak naik maupun gak turun. Dan kalau kalian menggunakan stat yang salah. Nanti itu kalian gak akan dapet bonus atribut apapun. Jadi, percuma juga kalau kalian lawan musuh. Kalian kombo. Kemudian musuh juga melakukan kombo. Dan musuh ini tuh menggunakan stat atau flower fiery yang benar gitu. Maka, DMG dia akan lebih sakit daripada DMG kita. Jadi, intinya itu. Kalian jangan fokus di BP. Walau BP kalian gede. Tapi, kalian salah menggunakan flower fiery. Atau salah di statnya. Itu percuma juga ya. Jadi ya, intinya itu ya. Mungkin sebenarnya ini gak perlu dijelasin ya. Mungkin ada yang udah paham dan ada yang belum. Tapi, disini saya menjelaskan hanya untuk para player nyubi. Atau pada player pemula ya. Yang belum paham. Dan, semoga video ini bisa bermanfaat bagi para player pemula ya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Dan, jika kalian mempunyai pertanyaan. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan, jika kalian menyukai video ini. Kalian bisa klik tombol like sebanyak-banyaknya. Oke, see you again.